Baik pemirsa setelah pesta demokrasi untuk memilih presiden dan wakil presiden serta calon legislatif usai Kini KPU Kota Pekalongan mulai bersiap untuk melangsungkan pemilihan kepala daerah atau pilkada 2024 Setelah pesta demokrasi untuk memilih presiden dan wakil presiden serta calon legislatif usai Kini KPU Kota Pekalongan mulai bersiap untuk melangsungkan pemilihan kepala daerah atau pilkada 2024 Ketua KPU Kota Pekalongan Fajar Andi Yogananda mengatakan Pilkada 2024 untuk memilih wali kota dan wakilnya akan digelar pada Rabu 27 November 2024 Ada dua jalur untuk menjadi calon wali kota dan wakil wali kota yakni jalur perseorangan dan jalur dari partai politik Untuk maju jalur perseorangan tahapan dimulai pada 5 Mei dimana di jalur ini calon harus mengumpulkan sejumlah dukungan berupa formulir dan KTP dari warga Sementara untuk jalur parpol harus mempunyai 20% kursi di DPRD Kota Pekalongan dimana 20% itu dihitung menurut hasil pemilu tahun 2024 ini Untuk pendaftaran calon khususnya untuk yang ini ya Jadi nanti ada dua jalur untuk menjadi calon wali kota dan wakil wali kota Pekalongan Bisa menggunakan persorangan Persorangan nanti dimulai di 5 Mei ya 5 Mei tatapannya itu dimulai Sekarang bisa untuk mulai dengan mengumpulkan terlebih dahulu dukungan ya Dupa formulir dan KTP formulirnya bisa diambil di Kabupaten Pekalongan untuk contoh formulirnya Lalu untuk yang jalur kedua melalui partai politik ya Itu harus punya 20% kursi di DPRD Kota Pekalongan 20% itu dihitung berdasarkan hasil pemilu yang tahun 2024 ini Jadi nanti untuk pendaftarannya itu dimulai di tanggal 27 Agustus Sampai dengan 29 Agustus 2024 Baik untuk yang persorangan maupun untuk yang mengingatkan partai politik rumah Karena untuk persorangan tadi tahapannya lebih awal di 5 Mei Karena harus ada proses pengumpulan dukungannya Dan juga proses verifikasi dukungan yang diberikan oleh bakal calon persorangan Sebut untuk menjadi tiket sehingga bisa mendaftar nanti di tanggal 27 sampai di tanggal 29 Agustus Ada pun untuk pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota Baik jalur persorangan maupun dari parpol Dimulai pada tanggal 27 Agustus sampai dengan 29 Agustus 2024 Karisma Batik TV melaporkan